Hadirin yang saya hormati, bangsa ini telah dihadapkan pada situasi darurat nakobat, sehingga diperlukan upaya serius untuk mengatasinya. Upaya pengurangan supply dan demand pun terus dilakukan secara berimbang. Pada sisi supply reduction, melalui upaya pemberantasan, BNN telah melakukan berbagai ungkap kasus sepanjang tahun 2018. Di antaranya, 914 kasus narkotika atau prekosor narkotika yang melibatkan 1.355 orang tersangka, dan sebanyak 53 ungkap kasus TPPU yang melibatkan 70 orang tersangka dengan total aset Rp229.000.000. Sementara Poli berhasil mengungkap kasus narkotika, prekosor narkotika sebanyak 33.060 kasus dengan jumlah tersangka 43.320 orang tersangka. Dan kasus TPPU sebelumnya sejumlah 7 kasus dengan jumlah tersangka 8 orang. Jumlah barang bukti yang disita sepanjang tahun 2018 merupakan sinergi BNN bersama Poli, TNI, dan Biasukai. Dari seluruh kasus yang juga BNN, Bang Hidit terima kasihkan, di tahun 2018 ada 83 jaringan sindikat narkoba. Sedangkan pada tahun 2017, sebanyak 99 jaringan narkoba, di mana banyaknya kasus dan jumlah barang bukti yang diungkap, merupakan bukti dari kerja keras, BNN, dan kerjasama yang kuat dengan instansi terkait, baik TNI, Poli, dan Biasukai. Selain itu, pergembangan NSP, NSP ini adalah narkotika jenis baru, menciptakan celah bagi kerja kandang dikarenakan banyak narkoba jenis baru yang belum diatur oleh hukum, sehingga tahun 2018, terdapat 839 jenis NSP yang beredar, di mana terdapat 74 zat NSP yang beredar di Indonesia. Dan dari 74 zat NSP tersebut, 66 zat diantarnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 50 tahun 2018 tentang perubahan pengolongan narkotika dengan ancaman hukuman yang diberlakukan sesuai dengan Undang-Undang Narkotika No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Terima kasih.